Vellet seri RG Low Vibration Seperti apa? Keunggulan dari raket Vellet terbaru ini Mari kita review Halo Bawas, balik lagi di Badalat Sport dengan saya Aziz Apa kabar teman-teman ku? Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja Oke, kali ini kita akan mereview satu buah raket Vellet terbaru ya Dengan tipe RG Low Vibration Dan sebelum kalian nonton video ini dan review ini Tolong di subscribe dan di share ke teman-teman kalian Supaya kalian bisa nemuin info apa aja tentang raket ini ya Oke, langsung aja gak lama-lama Di bagian kunnya, di bagian kunnya ini Hampir semua seri low-end sampai high-end ini Modelnya sama ya, yang berbeda itu coraknya saja Dan warna mungkin ya Dan ini dasarnya warnanya putih dan ada tulisan FT Mo Yaitu moderate Dan di sini juga ada tulisan atau gak hologram DAP ya Atau DAP untuk originalan raket tersebut ya Dan langsung aja di bagian gripnya, di bagian gripnya ini aku punya yang ini ya G1 dan beratnya 4U ya raket ini Dan dibalut dengan plastik bening ya Ini gripnya warna putih Dan di bagian ini ya Bawahnya ini juga ada barcode keasliannya ya Seperti itu dan Langsung aja di bagian ini Ini warnanya ungu putih yaitu ciri khas banget Velvet dan hampir semuanya seperti itu Dan langsung aja di bagian pergeripan ini udah semua Mungkin sama kayak biasanya Dan yang spesial bagiku ini warna ini ya Warna dari staffnya atau gak modelnya Kita basahnya ini didasarin warna putih Yaitu putih bersih dan warnanya ada warna orange Dan ada warna biru ya Dan ini itu warnanya gak norak Jadi warnanya soft ini ya Dan di sebelah sini tulisannya ada Max Tencent 35 LBS Ini bisa ditarik 35 LBS Dan di sebelahnya ini ada tulisan moderate ya Moderate itu kelas menengah ya Dan di sini juga ada di pangkal ini Punnya ini juga ada nomor serinya ya Dan ada tulisan juga Exposure to sun Heart or live in cardboard might damage the car Dan di sini juga ada tulisan ini ya Balance pointnya Di angka 290 plus minus 3 mm Dan bisa ditarik 35 LBS tentunya Dan ini yang menarik perhatianku Yaitu ada tulisan low vibration Nah untuk penggunaan raket ini Ketika aku melakukan drive-drive itu Ini lumayan enak ya Jadi gak capek di tangan Dan di sini juga ada tulisan carbon graphite ya Dan ketika aku mencoba raket ini Yaitu dengan lob-lop itu Itu sungguh nyaman sekali Apalagi kita gunakan waktu saat game Itu apalagi untuk defense ya Aku suka banget pakai raket defense ini Rasanya itu enak untuk defense drive Defense clear itu sangat nyaman sekali ya Dan langsung aja Di bagian T-joinnya ya Di bagian T-joinnya ini Valet yang aku baca ini Framenya yaitu aerobox struktur ya Jadi bentuknya terstruktur Aero boxnya terus struktur ya Jadi ini pengerjaannya juga bagus banget Warnanya kalem banget Ada kayak corak awan-awan nih ya Awan-awan ini Aku suka ini Sangat menarik sekali Dan di bagian samping grommetnya ini Berwarna putih dan ada 4 buah Ini ya Grommet U Dan di sini masker powernya sampai tengah atas Ke samping ya Jadi kayak seperti biasanya ya Dan di sini tulisannya di atas Tulisannya Hick Models Graphics ya Seperti itu Dan kali ini aku pasang senar Ditarikan 28 lbs Dengan ini ya Senar Xergy 850 berdiameter 0,6 mm Nah biasanya kan aku kasih Ini ya Senar bawaannya velet Nah mungkin aku mau cobain dengan Senar berdiameter 0,65 mm Dengan tarikan Mungkin 27-28 ya Dua simpul Kita cek soundnya Ya seperti apa Ya kira-kira seperti itu Nah untuk kesimpulannya ya Racket ini ketika Emang untuk game ini Racket ini gak capek di tangan Aku lebih suka Seri ini dibandingkan Untuk seri velet TJ Join Ya seri TJ series lah Aku lebih suka ini Karena ini emang Bener-bener enak ketika Untuk defense Untuk smash Untuk draft Itu bener-bener lentur Tapi Ini ya Lenturnya gak ke stiff banget gitu loh Enak Jadi cepat balik Baliknya soft banget Ini enak banget menurutku Dan Harganya itu cuman Sekitar 500 ribuan Kalian udah dapetin Senarnya Senar Dan ada ini ya Ada grip Dan biasanya ada tas Kali ini aku Dikirimin tapi gak ada Tasnya ya Seperti itu Dan rakyat ini juga Sudah tersedia di tokoku Yaitu di Badala Sport Untuk IG nya Dan aku juga buat Konten di TikTok juga Yaitu sama namanya Badala Sport ya Jangan lupa di follow Untuk Sosial media Kali ini ya Dan Kalian Ini ya Mungkin kalau Untuk yang powernya kurang Kalian mungkin Punya Alternatif Untuk rakyat RG Low Vibration Oke mungkin Itu aja Untuk info Kali ini Yaitu tentang rakyat Violet RG Low Vibration Dan untuk kalian Jangan lupa Di subscribe Dan di like Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan info Rakyat terbaru Di Brand Violet ini ya Oke Terima kasih udah menonton Dan jangan lupa Sholat Dan jangan lupa Makan Istirahat yang cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa